Intro Pegawai Kementerian Keuangan kembali menuai sorotan berkat harta kekayaannya yang melimpah. Kali ini gaya hidup pegawai Dijen Beacukai Kementerian Keuangan menarik perhatian. Usai beredarnya tangkapan layar akun Instagram bermuatan berbagai harta kekayaan. Tampak dalam tangkapan layar berbagai foto seorang pria dengan sejumlah barang mewah seperti mobil, mogie hingga pesawat terbang. Foto tersebut diunggah melalui akun Instagram Eko Darmanto BC. Namun saat unggahan pamer harta kekayaan ini viral, akun tersebut tak lagi dapat ditemukan. Kementerian Keuangan buka suara Menanggapi ramainya cuitan soal pegawai Dijen Beacukai yang dinilai memiliki gaya hidup hedonisme, Kementerian Keuangan pun buka suara. Melalui akun Twitter pribadinya, staf khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menjelaskan bahwa informasi ini menjadi perhatian pimpinan. Mengutip kompas.com, Yustinus mengatakan bahwa tindak lanjut terhadap Eko Darmanto akan disampaikan dalam konferensi pers di Aula Negara Dana Raksa Gedung Radius Prawiro, Jakarta Pusat. Dia pun membenarkan sosok Eko Darmanto yang ramai menjadi sorotan adalah Kepala Beacukai, Yogyakarta. Merujuk LHKPN KPK, Eko Darmanto melaporkan harta kekayaan sebesar Rp6,7 miliar pada 15 Februari 2022. Laporan untuk periode 2021 ini menunjukkan Eko memiliki 9 mobil. Laporan untuk periode 2021 ini menunjukkan Eko memiliki 9 mobil dengan total Rp2,9 miliar serta 2 tanah dan bangunan senilai Rp12 miliar. Jika ditotal-total, harta kekayaan yang dilaporkan pun menjadi Rp6,7 miliar. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat mencap pegawai yang kerap memamerkan kemewahan apalagi korupsi sebagai pengkhianat. Menurut dia, sebagai bendahara negara, kepercayaan masyarakat tidak boleh dihianati maupun dikompromikan. Ia sekaligus menekankan pucuk-pucuk pimpinan di Kementerian Keuangan tetap memiliki komitmen dan kesetiaan yang kuat dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!